Seandainya dunia itu ada harga, ada nilai bagi Allah, dengan nilainya itu satu sayap nyamuk, maka Allah tidak akan memberikan, maka orang kafir tidak akan mendapatkan satu gelas air pun dari Allah. Al-Farid Al-Samad Puji beserta syukur, senantiasa selalu kita persembahkan kepada Allah SWT, Tuhan yang esah pada zatnya, yang esah pada setiap sifat-sifatnya, yang esah pada setiap af'alnya, tidak ada satupun makhluk yang serupa dengannya dalam bentuk apapun. Selamat beririkan salam, juga kita sampaikan kepada Baginda Rasulullah SAW, kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian. Hadirin jemaah sekalian, berserta para pendengar, dimanapun berada yang dimuliakan Allah, kembali kita dalam ulasan-ulasan singkat tentang ilmu tawahid. Pada subuh yang berbahagia ini, kita akan melihat salah satu hadis Rasulullah SAW, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih keduanya. Hadis ini daripada Abu Hurairah RA, bahawa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, Yadulullah SAW, yang diriwayatkan oleh Jadulullah SAW, yang diriwayatkan oleh Ayat, فإنه لم يغض ما في يده وقال عرشه على الماء وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع يد الله ملعا tangan Allah penuh يد الله ملعا tangan Allah penuh لا يغضها نفقه tidak berkurang sedikit pun dengan menafkahi ada menafkahi makhluk سَحَاُوا اللَّيْلِ وَالنَّهَار limpahan pemberiannya itu sepanjang malam dan siang setiap hari وَقَالَ kemudian Rasulullah melanjutkan أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْفَقَا مُنْدُوْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فَإِنَّهُ لَمْ يَغِرْ ما في يده tidakkah kalian melihat bahawa apa yang telah dinafkahi oleh Allah semenjak ia menciptakan langit-langit dan bumi فَإِنَّهُ لَمْ يَغِرْ ما في يده maka sesungguhnya tidak berkurang sedikit pun apa yang ada di tangannya وَقَالَ kemudian Rasulullah melanjutkan lagi أَرَسُّهُ عَلَى الْمَا أَرَسُّهُ عَلَى الْمَا أَرَسُّهُ عَلَى الْمَا أَرَسُّهُ عَلَى الْمَا Allah berada di atas air وَبِيَدِهِ الْأَخْرَى dan di tangannya yang lain المِزَان ada timbangan يَغْفِذُ وَيَرْفَعُ kadang-kadang ia merendahkan timbangan tersebut kadang-kadang ia mengangkat timbangan tersebut jadi ini hadis singkat tapi makna sangat luas nilai-nilai ketauhidan di dalamnya sangat kental Rasulullah mengatakan يَدُ اللَّهِ مَلْأَا لَا يَغْفِذُهَا نَفَقَهُ tangan Allah itu penuh ini yang pertama tangan Allah itu penuh makna tangan di sini khazainullah adalah perbendaharaan Allah kekayaan Allah maka kata-kata ini menjelaskan tentang salah satu nama Allah Al-Ghani bahawa Allah adalah maha kaya sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran ya ayuhannas antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghani wahai manusia Allah katakan kepada kita wahai manusia antumul fuqara'u ilallah kalian itu adalah orang-orang yang fakir butuh kepada Allah jadi kita semua ini fakir miskin fakir itu di bawah miskin lagi itulah hakikat kita wallahu huwal ghani dan Allah lah satu-satunya zat yang maha kaya bagaimana kekayaannya dielaskan oleh hadis ini salah satunya yadullahi mal'a kekayaannya perbendaharaannya mal'a penuh makna tangan Allah di sini perbendaharaan atau kekayaan karena Allah tidak bertangan Allah tidak memiliki tangan sebagaimana makhluk Allah tidak sama dengan makhluk tidak ada yang seperti Allah sesuatu apapun dan dia Allah itu yang maha mendengar lagi maha melihat jadi makna tangan di sini bukan tangan seperti yang dimiliki oleh makhluk tapi makna tangan di sini perbendaharaan Allah kekayaan Allah nah bagaimana kekayaan Allah itu penuh apa makna penuh la yaghidhuha nafakah tidak berkurang dengan menafkahi begitu banyak makhluk Allah yang Allah nafkahi digunakan di sini kata-kata nafkah karena semua kebutuhan makhluk Allah yang tanggung Allah yang berikan tidak adalah satupun yang melata di muka di muka bumi ini melainkan rezekinya kebutuhannya semua ditanggung oleh Allah ada cerita israeliat bahawa suatu ketika nabi sulaiman meminta kepada Allah ingin menafkahi makhluk semua di bumi satu hari saja karena mujizat sulaiman Allah berikan kekuasaan kerajaan yang tidak dimiliki oleh satupun manusia di muka bumi jadi sulaiman ingin melihat sejauh mana kekuasaannya itu sejauh mana kerajaan kebesaran sebesar mana kerajaannya itu apakah mampu menanggung biaya hidup makhluk di bumi satu hari saja maka kemudian Allah izinkan sulaiman untuk menafkahi makhluk di bumi satu hari saja dikumpulkanlah seluruh hewan-hewan laut darat seluruh makhluk Allah ketika itu kemudian dihadirkan makanan dalam jumlah yang sangat besar sekali setelah dikumpulkan makanan menggunung makanan menggunung makanan kemudian dikumpulkan hewan-hewan langit apa namanya laut dan darat mulailah satu persatu itu datang sehingga semua lengkap untuk yang pertama disuruh makan itu seekor ikan dari laut yang ikan itu nampaknya tidak besar tidak besar nampaknya tampilannya tidak besar maka suleiman mengatakan kamu yang mulai makan mulailah seekor ikan itu makan sedikit demi sedikit sedikit demi sedikit ternyata tidak siap-siap habis-habis halih-halih terus terus dia makan terus dia makan terus dia makan terus dia makan nyaris habis semua makanan yang menggunung itu ternyata ikan itu itu ada cuma kita yang tidak tahu ikan apa itu dia punya tubuh melebar lagi karet dia nak nampak besar biasa-biasa saja tapi semua yang apapun yang dia makan itu muat membesar terus membesar terus membesar terus membesar terus membesar terus hingga habis semua makanan yang sudah disiapkan oleh suleiman maka ketika itu suleiman mengatakan kepada Allah bahawa sesungguhnya suleiman itu lemah tidak ada daya dan upaya kecuali dari Allah itu baru mau dinafkahi sehari saja tidak mampu maka kemudian langsung diambil alih kembali oleh Allah dan dinafkahilah seluruh kebutuhan makhluk termasuk kebutuhan kita termasuk kebutuhan orang-orang yang berada di bawah tanggungan kita isteri kita anak-anak kita orang-orang yang bekerja pada kita semua itu Allah yang tanggung jadi jangan pernah merasa kita kasih makan orang dan tidak layak orang-orang bertauhid berbicara seperti itu kamu sudah saya kasih makan kita saja Allah yang kasih makan kamu sudah saya kasih makan kamu sudah saya kita saja Allah yang kasih makan nafkah Allah nah kekayaan Allah itu perbendaharaan Allah itu tidak berkurang dengan menafkahi sahau laili wan nahar siang malam Allah melimpahkan memenuhi kebutuhan seluruh makhluknya sahau laili wan nahar siang malam tanpa henti Allah menafkahi makhluknya mencukupkan seluruh kebutuhan makhluknya wa qala kebenar s.a.w. berkata ara'itum ma anfaqa mundu khalaqa samawati wal ar tidakkah kalian melihat apa yang telah diinfakkan oleh Allah dinafkahi oleh Allah mundu khalaqa samawati wal ar semenjak Allah menciptakan langit-langit dan bumi fa'innahu lam yagib mafi adih semenjak itu sampai sekarang tidak berkurang sedikit pun apa yang ada di tangan Allah ya dari pertama Allah ciptakan alam ini sampai hari ini seluruh makhluk Allah nafkahi siang dan malam sudah berapa juta tahun itu bahkan mungkin triliunan tahun berapa banyak makhluk Allah banyak sekali semut di rumah kita sahaja berapa ramai itu semut sidom semut di rumah kita itu coba taruh gula ya coba palempar gula datang datang satu rumah kita bisa ada semut seribu ekor itu satu kakak itu satu rumah kita kita kali satu kampung kampung kita ada seribu kakak lah paling kurang seribu kakak seribu rumah kali seribu ekor semut itu semut saja tapi kakak itu karena dia kalau tidak makan mati dan tidak pernah kita temukan semut mati kelaparan pada satu rumah kita itu seribu ribuan ekor tidak pernah kita temukan tiba-tiba kamu tumpuk si dom mati kelaparan tidak pernah itu belum lagi nyamuk yang kecil-kecil belum lagi kecewa berbagai macam hewan-hewan dinakkahi oleh Allah dari pertama Allah ciptakan langit-langit dan bumi sampai hari ini tidak berkurang sedikit pun maka oleh karena itu kalau meminta kepada Allah minta saja tidak perlu khawatir minta saja mau minta apa kepada Allah minta saja Ya Allah berikan saya ini itu tapi tidak usah banyak-banyak Ya Allah biar kebagian yang lain ya ya Allah berikan ini walaupun tidak banyak-banyak sedikit saja kemudian ketetangga saya sedikit tidak perlu kita atur sedikit apa minta saja kepada Allah mau minta apa Ya Allah berikan saya kesehatan yang tidak pernah berkurang minta saja jadi jangan kita batasi seolah-olah khawatir dengan kita meminta kepada Allah kemudian tidak terbagi ke yang lain maka Rasulullah sebutkan di akhir hadis ini waqala arsuhu alal ma' aras Allah itu berada di atas air ini tujuan Rasulullah mengatakan arsuhu alal ma' untuk Rasulullah katakan bahawa makhluk yang paling banyak itu adalah air makhluk yang paling besar aras ada dia satu wujud yang sangat besar sekali itu aras tapi kalau yang paling banyak jumlahnya adalah air aras saja berada di bawah di atas air kemudian air itulah yang mengalir ke surga surga yang ada di bawah aras sebagaimana pernah kita uraikan aras itu adalah atapnya surga jadi semua orang di surga itu kalau melihat ke atas itu jadi langitnya itu aras aras Allah makanya para ulama membahas aras apa namanya surga itu letaknya bukan bertingkat seperti lantai bangunan surga satu surga dua surga tiga enggak dia setingkat semua cuma beda kualitas keistimewaannya kemewahannya dia satu sejajar semua sini satu sini satu atapnya satu iaitu aras bahkan ada ulama juga yang mengatakan ketika kita membahas tentang surga waktu itu bahwa sebenarnya surga itu satu cuma beda-beda nama saja tapi itu perbedaan pendapat ulama kemudian dari aras lah mengalir air ke sungai-sungai di surga bahkan ada air dari surga yang mengalir ke bumi di antaranya sungai Sihun dan sungai Jihun itu adalah Masaih Al-Bukhari nah ketika Rasulullah mengatakan aras Allah itu berada di atas air artinya sebesar apapun aras itu tetap kalau jumlah yang paling banyak itu adalah air maka seluruh alam ini jumlah makhluk paling banyak itu air dan makhluk semuanya diciptakan dari air sumber makhluk saja dari air semuanya ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah Ya Rasulullah Mimma khalaqal khalq dari apa Allah menciptakan seluruh makhluk Allah menciptakan seluruh makhluk itu Mimma dari air jadi dari air semua bersumber jadi betullah ucapan air adalah sumber kehidupan karena memang seluruh makhluk Allah diawali dari air kita manusia lebih-lebih lagi dari cairan air Lalu kita nampakkan sama orang. Hina sekali, rendah sekali cairan. Tapi dari setelah kita diciptakan. Min nutfatin khalakahu faqaddarah. Dari tetesan nutfah, air mani. Khalakahu, Allah ciptakan manusia faqaddarah. Kemudian dia atur takdir kehidupannya. Summa sabi layasarah. Kemudian dia hidup sebentar di bumi. Summa amatahu faakbarah. Kemudian mati, ditanam, dikuburkan. Selesai. Heboh ayat pendek. Itulah hakikat kehidupan manusia. Buku ternyek fahaya haji roda. Nah. Jadi itu makna Rasulullah mengatakan. Arsuhu alalma. Aras Allah itu berada di atas air. Artinya air yang paling melimpah. Di antara kekayaan Allah yang paling melimpah. Yang paling banyak adalah. Air. Kemudian Rasulullah mengatakan. Wabiyadihil ukhra'al mizan. Lantas. Kalau begitu banyak kekayaan Allah. Kalau begitu banyak perbendaharaan Allah. Kalau Allah maha kaya. Bagaimana Allah mengaturnya. Bagaimana Allah cara membagi-bagikannya. Apakah dibagi sama rata? Di setelah sekalian Rasulullah pada keterangan berikutnya. Wabiyadihil ukhra'al mizan. Di tangan Allah lah al-mizan. Timbangan. Di tangan Allah lah timbangan. Iyakfidhu wa yarfa' Arti timbangan disini. Kata Imam Al-Khattabi. Dalam menjelaskan hadis ini. Makna timbangan disini adalah Al-Qismah. Artinya Allah yang mengatur pembagian semua. Iyakfidhu wa yarfa' Ada yang diberikannya itu sedikit. Ada yang diberikannya banyak. Dalam hadis yang lain. Iyabesutu wa yakbe' Ada yang dilimpahkan. Luar biasa banyak. Wa yakbe' Ada yang ditahan. Tidak diberikan. Apakah Allah kekurangan. Sehingga ada yang tidak diberikan. Tidak. Maka jelaskan di awal tadi. Tidak berkurang sedikit pun. Apa lagi dalam hal dunia. Kalaupun berian dunia itu. Lebih-lebih lagi tidak ada nilainya sama Allah. Seandainya dunia itu. Dunia. Pemberian dunia. Jadi pemberian dunia itu. Dibandingkan dengan kekayaan Allah. Itu tidak ada apa-apanya. Yang cikmah jubitan. Ini kita tadi berbicara tentang pemberian yang. Apa namanya. Yang lebih berarti. Adapun dunia itu. Tidak ada arti apa-apanya bagi Allah. Maka seandainya dunia itu. Bernilai bagi Allah. Punya nilai. Yang nilainya itu. Satu sayap. Lalat. Satu sayap nyamuk. Artinya. Seandainya dunia itu. Bernilai bagi Allah. Dengan seharga. Satu sayap nyamuk. Kan rendah sekali dunia. Seandainya dunia itu. Ada harga. Ada nilai. Bagi Allah. Dengan nilainya itu. Satu sayap nyamuk. Masakau kafiran syurbat damain. Maka Allah tidak akan memberikan. Maka orang kafir. Tidak akan mendapatkan satu gelas air pun dari Allah. Itu kalau seandainya dunia bernilai bagi Allah. Senilai satu sayap nyamuk saja. Tapi karena dunia tidak bernilai bagi Allah. Maka Allah berikan siapapun. Coyuk, coyuk. Diberserak. Umpama barang-barang di toko itu sudah diserak. Sudah diserak. Kairuah naik ke toko. Kena pabih barang cahana yum lidung. Daripada ibah ke deh utung sampah. Ambil, ambil, ambil. Itulah dunia bagi Allah. Tidak perlu usaha-usaha berat-berat kat. Misalnya ada orang kamar ur-ur ikut toko. Ikut lepo toko. Kenapa yang mur-ur-ur tak tengah cok. Mula tak gaya roh ni. Cok je. Begitulah kira-kira dunia ini. Makan tak apa-apa. Ambil saja. Mau kafir. Mau beriman. Mau salih. Mau alih masyarakat. Ambil. Memang tidak ada nilai. Diserak. Dunia ini. Jadi kalau ada yang bertanya. Kenapa. Dunia. Apa namanya. Kenapa orang kafir. Diberikan begitu melimpah. Jawabannya itu. Memang dunia tidak ada arti. Untuk apa Allah tahan-tahan. Tapi kenapa saya tak dapat. Ya. Ya. Udah diserak. Enggak ambil. Ke serak. Gerhom. Ada cok sih. Yang telah roh dia. Nah. Kalau dunia memang tidak ada arti apa-apanya. Tapi begitu banyak. Ciptaan. Ciptaan Allah yang lain. Seperti aras tadi. Begitu besar. Seperti apa namanya. Air yang begitu banyak. Seperti malaikat. Yang jumlahnya tidak ada yang mampu menghitung. Kecuali Allah. Dan ukurannya besar-besar sekali. Itu aras dipikul oleh empat orang malaikat. Kalau aras itu adalah makhluk paling besar. Kira-kira yang memikulnya itu bagaimana besar. Dan jumlah mereka itu. Malaikat-malaikat semuanya. Tidak ada yang mampu menghitung. Kecuali Allah. Jadi banyak sekali kekayaan Allah. Yang kita minta sehari-hari. Yang kita berdoa itu. Yang kita berdoa apa namanya. Taklik-klik. Itu. Tidak ada apa-apanya bagi Allah. Coba itu dibentuk dulu dalam hati ketika berdoa. Sehingga timbul keyakinan. Ya Allah berikan saya ini ya Allah. Dan itu tidak ada apa-apanya bagimu ya Allah. Timbul keyakinan ketika kita berdoa kepada Allah. Pasti Allah berikan. Allah lebih daripada mampu. Bahkan. Karena dunia ini kecil sekali. Ada. Kita lihat. Kisah-kisah para ulama. Wali-wali Allah. Tidak minta pun dunia. Rugerah tak laki. Halubut. Kepa dah laki. Karena itu perang kita kisahkan. Khalifah Umar bin Khattab. Masuk Masjid Al-Haram. Jumpa sama seorang hamba Allah. Yang salih. Saya sudah lupa namanya. Dikenal. Seorang hamba Allah yang salih. Dikenal oleh Umar bin Khattab. Kemudian ditanya setelah dia. Solat. Berzikir. Bermunajat kepada Allah. Ditanya sama Umar bin Khattab. Kamu ada perlu apa? Minta saja kepadaku. Seorang presiden bertanya kepada seorang rakyat. Kalau dia baik, bagus orangnya. Dia tanya. Kamu perlu apa? Sampaikan saja. Akan saya penuhi. Kata hamba Allah yang salih itu. Bagaimana mungkin. Saya meminta kepada makhluk. Sedangkan saya sedang berada di rumahnya Allah. Kan aneh sekali. Malu sekali. Bagaimana mungkin. Saya minta kepadamu makhluk. Sedangkan saya sedang berada di rumah Allah. Kemudian Umar bin Khattab dengan polosnya. Baik. Kita jumpa di luar. Kita jumpa di luar masjid. Mungkin ya. Ini anak-anak. Lelaki ada menempat di luar. Kau ditunggu oleh Umar bin Khattab di luar masjid. Di luar masjid dia haram. Keluar dia. Selesai semuanya. Dia keluar. Ditunggu oleh Umar bin Khattab. Gepreh. Uteh-utteh gepreh. Dan mereka coba-coba dengan Umar. Sampai keluar masjid haram. Ditunggu oleh Umar bin Khattab. Kau mesti tanya. Sekarang. Mintalah. Tanya orang salih itu. Apa yang harus aku minta kepadamu hai Umar? Apakah tentang dunia? Atau tentang akhirat? Kata Umar. Tentang dunia saja. Akhirat aku tidak mampu. Minta tentang dunia. Kamu sudah perlu hajat apa tentang dunia. Kata hamba Allah yang salih itu. Kalau tentang dunia. Kepada Allah saja tidak pernah aku meminta. Untuk apa aku meminta kepadamu. Jadi nilai dunia itu betul-betul tidak ada apa-apanya bagi wali-wali Allah. Mereka itu memang mengikuti betul bagaimana kebesaran Allah, kekayaan Allah bahawa dunia itu tidak ada bandingannya apa-apa. Mereka Rasulullah dalam kesempatan yang lain. Dia sedang berjalan dengan sahabat-sahabatnya di sebuah lorong di pasar Madinah. Tiba-tiba jumpa seekor kambing yang sudah jadi bangkai, membusu. Dia ambil telinganya oleh Rasulullah. Ambil telinganya, dibuang. Kemudian ditanya kepada para sahabat. May yuri duhal tak? Siapa yang mahu kambing ini? Sudah jadi bangkai. Kata para sahabat duhal, Rasulullah, Jangankan kambing mati yang sudah tidak ada telinga. Kambing masih hidup menyuhana linyu. Kalau tidak ada telinga, kami belum tentu mahu. Cacat. Apalagi bangkai. Kemudian, kata Rasulullah. Ketahuilah oleh kalian, inna dunia. Sesungguhnya, dunia itu ahwanu ala Allah. Min hadha. Dunia itu lebih rendah harganya bagi Allah. Daripada bangkai kambing ini. Itulah yang kita perebutkan sehari-hari. Yang kita sampai berdarah-darah. Yang kita sampai apa namanya ribut dengan keluarga kita bahkan. Orang-orang sedarah dengan kita. Gara-gara memperebutkan yang nilainya bagi Allah itu lebih rendah daripada sayap, nyamuk. daripada kambing tadi. Nah, jadi bagaimana Allah membagi kekayaannya, tidak dibagikan sama rata. Jadi, jangan merasa harus sama rata. Ya khfidhu ada yang dibaginya itu sedikit, ada yang dibagi itu banyak. Allah lebih tahu bagaimana cara membaginya. Jadi, jangan merasa kemudian ketika kita sedikit, apa yang diberikan oleh Allah karena punya Allah itu sedikit. Tidak. Tidak berkurang sedikit pun. Cuma, dibagi-baginya itu kismahnya itu ada yang kerannya dibuka tidak ditutup-tutup ada yang ditutup tidak dibuka-buka. Cuma, nanti ada ayat lain yang menjelaskan kenapa kadang-kadang itu dibuka diberikan melimpah untuk seseorang tapi ditahan untuk seseorang yang lain. itu banyak hikmah-hikmahnya. Di antaranya karena manusia itu semakin banyak diberikan semakin membuat dia pelit. Manusia itu semakin banyak diberikan semakin pelit. Purung, makin lepeng, makin kerit. Jadi, hanya le-le-le tak kemudian. Takut pertama kerit dia. Justru ketika Hana tak pernah orang dermawan tengah duk-duk hijau oleh orang makanan ramai tak duk yang langsung dah bagi. Abah Hana tak pernah hatapri bagi hijau. Tapi ketika hata-tah mita gerau itu yang cukup hek dah ju. Kerit. Itu salah satu alasan kenapa kemudian manusia tidak diberikan berlebihan. sebagian manusia di-stop. Maka oleh kerana itu ketika kita mahu dapat banyak maka latihlah diri dulu untuk dermawan. Maka sesuai dengan apa namanya salah satu balasan bersedekah. Makin kita bersedekah maka Allah makin menambah rezeki. anfik unfiq berinfak lah engkau akan dinafkahi oleh Allah. Nampakkan dulu kepada Allah bahawa kalau Allah memberikan kita banyak kita tidak akan pelit. Tapi kalau itu tidak mampu kita nampakkan maka kita termasuk orang-orang yang ditahan rezeki kita oleh Allah dengan tujuan baik dari Allah iaitu agar kita tidak bakhil syuhun agar kita tidak pelit. Baik demikian penjelasan hadis ini mudah-mudian ada manfaat insyaAllah kita lanjutkan di subuh jumat yang akan datang mudah-mudian ada manfaat aqulu qawlihada wasstaghfirullah liwalakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati